Nangis sih, nangisnya teriak-teriaknya gitu Dan juga kalau main sama dia itu yang saya kangen banget sih Kebedaan apa sih yang lu rasakan ketika punya anak dan lu akhirnya menjadi seorang ayah Pengalaman pertama sekali dan ini adalah pengalaman benar-benar pertama Sebagai master of ceremony dari sebuah festival Mudah-mudahan saya bisa melangsungkannya dengan baik dan benar teman-teman Tidak serak-serak basah dan tidak, ya yang penting all out lah Dari setiap penampilannya dan dari setiap bridgingan dari band yang pertama ke yang kedua, kedua, ketiga, dan seterusnya Saya persiapkan stamina seperti apa kan lama nih ya ini ya Iya, saya udah nyiapin telur ayam kampung 2 Kampung banget, malem-malem masih pakai kacamata hitam soalnya deh Gue cari tuh, ayo-ayo-ayo gitu Jadi selain itu juga dukungan dari istri juga ya teman-teman ya Saya kan udah berkeluarga ya Iya, dukungan dari anak juga dan yang saya lihat adalah ekonomi sih sebenernya Itu yang bikin suara saya pasti akan selalu ada di acara MyFest.ID ini Punya anak semakin gencar buat mencari uang atau gimana? Setuju, setuju itu, itu saya sangat gencar sekali mencari uang tapi yang saya cari lagi dipilih-pilih dulu karena memang saya lagi mencari uang yang bisa ada di rumah dan bisa sering ketemu sama anak gitu Tapi keputusan buat ngambil kan ini lumayan jauh nih di Cimahi dan itu seperti apa sih? Masih di daerah teritori Indonesia ya teman-teman jadi itu masih aman sepertinya Karena nggak perlu pakai paspor dan visa tapi ya memang agak lumayan jauh jadi yang akan dilakukan pasti akan tag-talk selesai dari acara gue pasti akan pulang Kayaknya lebih banyak ngambil festival-festival kemarin juga sama yang Ono Iya betul sekali, ya teman-teman udah pada tau lah ya gimana Dari sempet bilang kan anak-anak bawa istri tapi anak tinggalin di rumah itu benar atau bagaimana? Iya betul, karena memang anak kan masih 3 bulan ya, masih merah-merahnya ya Gak pada jauh sama Hellboy jadi Hellboy kan merah sih Jadi ya anak ditinggal sama suster dulu, akunya pergi sama istri kesana untuk bekerja Oh berarti benar udah ada suster? Ada suster loh, buset gue udah kacau banget di rumah gue, ada suster ada bidan di rumah gue Tidang itu 2 minggu sekali buat mijit, ah nggak paham ya Gimana sih? Tapi enak kan lebih percaya suster ketimbang istri yang merawat Iya karena istri kan baru pertama kali ya teman-teman, jadi butuh tutorial juga kalo dari Youtube doang kan beda gitu Jadi ada yang nemenin lah gitu, sebenernya temen juga sih, ngomongnya jangan suster lah, ke orang kaya banget Tapi apa yang lu kangenin kayak Hell? Kalo lagi banyak kerjaan, yang lu kangenin sama anak lu apa? Nangis sih, nangisnya riak-riaknya gitu, dan juga kalo main sama dia itu yang saya kangenin banget sih Perbedaan apa sih yang lu rasakan ketika punya anak dan lu akhirnya menjadi seorang ayah gitu? Ya berbeda, jadi saya lebih menjaga tutur kata saya dan juga menjaga perilaku saya untuk ya tidak, ya gitu lah teman-teman Tidak love-love sembarangan di Instagram, itu lah saya jaga-jaga gitu Takutnya ada mertua yang liat ya, jadi... Ketauan kan kalo nge-love, marzo vidianto gitu ada ketahuannya Jadi saya bikin akun fake sekarang Enggak! Wah ilah! Gimana gimana? Gimana gimana? Gimana tuh udah gak beli video lagi dong? Enggak! Karena ada yang download ya Bikin! Bikiran lu gimana sih Nah tapi perubahan lu apa yang akhirnya? Oh gua udah punya anak, punya sisinya, apa perubahannya? Iya perubahannya, iya gua makin pilih lagi waktu jam main gua gitu Yang tadinya dulu kan kalo nulis materi itu nongkrong, kita kan kalo nulis materi stand up kan harus nongkrong Bahkan materi untuk main di TV pun harus, ya kombutnya harus banyak gitu ke teman-teman yang lain gitu Dan sekarang itu yang lagi gua batasin gitu Dan sekarang lagi mau jalanin Youtube juga, Instagram dan sosmed gitu biar bisa nemenin anak gitu dari umur nol sampe setahun lah minimal gitu Jadi biar dia gak lupa bapaknya siapa gitu Lu bisa gantiin mu? Gantiin popok lu bisa, saya mandin anak sih belum nih Kenapa kan masih takut? Takut dia, takut ntar ngelem ketemu karang kan gitu Jadi iya gua takut ada yang salah-salah aja gitu yang gua pegang gitu Kalo popok kan tinggal kaki doang kan gitu Tapi nyebokin lu udah pernah belum sih? Guuset nyebokin banget gua mah Jangan kan dia Joksakiki juga gua sebo Anak gua aman Tapi begadang juga gak sih? Gimana mas? Begadang juga gak sih? Begadang juga gak sih? Gimana sih?